Meski Madrasah Aliyah Al-Irsyad merupakan sekolah Islam swasta yang sudah berdiri sejak tahun 2004 lalu, namun hingga saat ini sekolah masih belum bisa melaksanakan UNBK secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan pihak sekolah saat ini belum memiliki sarana dan fasilitas untuk pelaksanaan UNBK. Untuk dapat melaksanakan UNBK, murid kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Irsyad menginduk ke Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong dengan total peserta ujian sebanyak 9 murid. Ditemui saat acara perpisahan siswa, Ketua Yayasan Madrasah Aliyah Al-Irsyad, Haji Ahmad Maulana mengungkapkan, saat ini sekolah masih belum memiliki fasilitas penunjang untuk melaksanakan UNBK secara mandiri, yaitu berupa komputer dan server. Saat dikonfirmasi Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Tabalong, Ma'amun Bahtiar menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum dapat memproses terkait keluhan sekolah Madrasah Aliyah Al-Irsyad mengenai fasilitas dan sarana penunjang untuk pelaksanaan UNBK. Karena untuk segala pengajuan usulan pengadaan fasilitas dan sarana sekolah, pihak sekolah terlebih dahulu harus mengajukan usulan tersebut melalui sistem informasi manajemen sarana dan prasarana, sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun yang lalu uji coba, nah tahun sekarang sudah tidak uji coba lagi, jadi sudah setiap permohonan itu memang melalui simsar prasiku tadi, dan termasuk pengendaliannya, jadi di sim e-monefnya, monitoringnya, jadi pekerjaan misalnya pekerjaan fisik mulai dari 0% sampai 100% di situ semuanya. Mulai dari dokumen, butuh-butuhnya masuk ke... Untuk tahun ajaran 2017-2018, Sekolah Madrasah Aliyah Al-Irsyad berhasil meluluskan semua siswanya dengan rata-rata nilai baik. Selanjutnya para murid diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.